Tim gabungan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur membongkar tempat prostitusi berkedok warung kopi. Petugas menemukan tempat tidur, kamar mandi, dan sofa di dalam bangunan semi-permanen itu. Puluhan anggota tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri membongkar tempat prostitusi berkedok warung kopi di Desa Babalan, Kejamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb pada kami siang. Petugas menemukan tempat tidur, kamar mandi, dan jajaran sofa tempat karaoke yang diduga kuat menjadi tempat layanan prostitusi. Pembongkaran bangunan semi-permanen itu dilakukan setelah pemerintah mencabut izin usahanya karena diduga kuat telah menjadi tempat prostitusi. Selain menyediakan tempat, pengelola warung kopi juga menyediakan wanita, Tuna Susila. Sebelumnya, polisi meringkus empat orang dari warung ini beberapa waktu lalu. Dua adalah pemilik warung, dan dua lainnya wanita, Tuna Susila. Keberadaan warung ini meresahkan warga. Tiga bulan yang lalu, pihak desa setempat telah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap pemilik warung dan memberikan peringatan, namun tidak diindahkan. Sebenarnya sudah tiga kali pemanggilan dari desa, Pak Manjeri juga menghadap tiga kali di peringatan sama Pak Kades, sama pihak desa. Akhirnya Pak Manjeri ya siap untuk tidak melakukan tersebut. Akhirnya terjadi lagi sampai ada penangkapan, Pak. Ijinnya sudah dicabut oleh DPM PTSP. Alasan pencabutan itu karena penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam artian, dia izin sebagai warung, namun dipergunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Selanjutnya pemerintah meminta warga menggunakan lahan warung kopi untuk kegiatan yang positif.